Pemain berlebel bintang kadang bisa melempem dan gagal masuk squad utama timnya. Performa yang merosot tersebut dan sedikitnya menit bermain yang didapat membuat mereka dipinjamkan ke klub lainnya. Cetak gol coba menggabungkan mereka ke dalam sebuah starting line up sebagai berikut. Penjaga Gawang Posisi keeper ditempati oleh Florian Müller. Keeper berkewarga negaraan Jerman ini memperkuat klub Bundesliga SC Freiburg dengan nilai peminjaman sekitar 3,48 miliar rupiah saja. Sepanjang karirnya, Florian memperkuat dua klub profesional yakni Mainz dan Freiburg. Saat membela Freiburg, keeper berumur 23 tahun ini mencatatkan 19 pertandingan dengan kebobolan 32 gol dan meraih 3 clean sheet. Sementara di Mainz, Florian bermain sebanyak 44 pertandingan dengan kemasukan 78 gol dan mencatatkan 8 clean sheet. Dalam kontrak peminjamannya, Florian akan bermain di Freiburg sampai 30 Juni 2021 mendatang. Pemain Belakang Posisi B kiri diisi oleh Malang Sar. Pemain kelahiran Niza Perancis 22 tahun yang lalu ini dipinjamkan ke Porto sejak 6 Oktober 2020 kemarin. Sar dipinjam dengan mahar 34,76 miliar rupiah. Berseragam Porto, Sar sudah mencatatkan 13 pertandingan dan mencetak 1 gol. Dalam kontraknya, dia akan bermain di Porto sampai 30 Juni 2021 nanti. Sebelum merapat ke FC Porto, Sar sempat berstatus sebagai pemain Chelsea. Datang sebagai pemain bebas transfer, Malang Sar gagal tergabung ke dalam squad utama The Blues. Sampai pada akhirnya dia dipinjamkan ke FC Porto. Di posisi back tengah ada Danilo Pereira dan Nemaras Kumbula. Pereira yang sudah berumur 29 tahun ini dipinjamkan ke PSG dengan biaya peminjaman 69,53 miliar rupiah. Sampai sekarang Pereira sudah memainkan 17 pertandingan bersama Les Parisiens. Dalam kontraknya, Pereira akan berlaga di klub raksasa Perancis itu sampai akhir musim nanti. Sebelum diboyong ke PSG, Pereira sempat menjalani karir di FC Porto. Bersama raksasa Portugal tersebut, Pereira membukukan 202 laga dengan menyumbang 19 gol dan 8 asis. Sedangkan tandemnya, Maras Kumbula menjalani masa peminjaman di AS Roma. Dia dipinjamkan dari Helas Verona sejak 17 September 2020 yang lalu dengan mahar 52,14 miliar rupiah. Sampai saat ini, Kumbula sudah memainkan 17 pertandingan bersama Serigala Ibu Kota. Lanjut ke posisi B kanan, ada Alessandro Florenzi. Pemain asal Italia tersebut dipinjamkan ke PSG dari AS Roma sejak September kemarin sampai bulan Juni mendatang. Ketika masih berseragam AS Roma, Florenzi sudah mencatatkan 28 gol dan 32 asis. Ia juga sempat dipinjamkan ke Croton dan Valencia. Gelandang Posisi gelandang ada wonder kit asal Italia, Sandro Tonali. Tonali bergabung dengan Rossoneri dari Brescia sejak September kemarin. Dia datang dengan biaya peminjaman 173,8 miliar rupiah. Bersama AC Milan, Tonali sudah memainkan 26 pertandingan. Tapi dia belum mencetak 1 gol dan 1 asis pun. Sebelumnya, Tonali begitu bersinar di Brescia. Dua tahun merumput di seri B, Tonali mencatatkan 89 laga serta mencetak 6 gol dan 16 asis. Catatan tersebut menjadikannya sebagai gelandang yang paling menarik perhatian di Italia. Sedikit lebih ke depan, ada Martin Odegaard yang ambil posisi sebagai gelandang serang. Odegaard bergabung dengan Arsenal dengan biaya peminjaman 34,76 miliar rupiah. Sejak didatangkan pada bulan Januari kemarin, Odegaard baru mencatatkan 2 pertandingan. Sebelum bergabung dengan The Gunners, Odegaard adalah bonderkid yang digadang-gadang menjadi pemain terbaik dunia. Tapi sayangnya, di squad utama El Real, Odegaard jarang dimainkan. Dia cuma mencatatkan 11 pertandingan tanpa mencetak 1 gol ataupun asis. Odegaard bahkan sering dipinjamkan mulai dari ke Hereven, VTC, Real Sociedad, dan sekarang ke Arsenal. Sempat menerima pinangan dari klub lain, Odegaard menjatuhkan pilihannya kepada tim Meriam London. Penyerang Untuk sisi penyerang, di posisi sayap kiri ada Cenglis Under. Cenglis bergabung dengan Leicester City dari AS Roma dengan status pinjaman pada bulan September yang lalu. Cenglis dipinjamkan dengan biaya peminjaman sebesar 52,14 miliar rupiah. Di AS Roma bersama Serigala Ibu Kota, Cenglis mencatatkan 88 pertandingan dengan torehan 17 gol dan 12 asis. Di sayap kanan ada Federico Ciesa. Pemain asal Italia tersebut dipinjamkan ke Juventus pada Oktober kemarin. Dia dipinjam dengan mahar 173,82 miliar rupiah. Berserah Gambian Koneri, Ciesa sudah membukukan 23 laga dengan mencatat 7 gol dan 6 asis. Dalam kontrak peminjamannya, Ciesa akan bermain sampai akhir Juni 2022. Sejak tahun 2014, Ciesa sebelumnya bermain di Fiorentina dari Akademi Fiorentina Junior. Dia bergabung dan mulai bermain di squad utama pada tahun 2017. Semenjak bermain di tim senior Fiorentina, Ciesa tampil sebanyak 153 penampilan dengan torehan 34 gol dan 25 asis. Untuk posisi, Ciesa punya posisi utama sebagai pemain sayap kanan. Tapi dia juga bisa dimainkan sebagai sayap kiri maupun kelandang. Di posisi striker ada Musa Dembele dan Alvaro Morata. Dembele dipinjamkan ke Atletico Madrid pada tanggal 13 Januari kemarin dan akan menjalani peminjaman sampai 30 Juni mendatang. Dembele didatangkan dengan mahar 26 miliar rupiah. Sejak merapat ke Kubu Los Rojiblancos, Dembele belum sekalipun dimainkan. Dia tercatat menuduki bangku cadangan dalam tiga pertandingan. Padahal di musim lalu, Dembele cukup bersinar bersama Olimpik Lyon. Dia bahkan berkontribusi atas pencapaian Lyon di ajang Champions League. Waktu itu, Lyon tampil gemilang dan menembus partai semifinal. Sayangnya, langkah mereka dihentikan oleh Bayer Munchen. Ketika masih berseragam Lyon, Dembele sukses mencatatkan 108 laga dengan torehan 45 gol dan 13 asis. Di sisi lainnya, ada striker tajam yang berkebangsaan Spanyol yakni Alvaro Morata. Mantan pemain dari Real Madrid ini dipinjamkan dari Chelsea ke Juventus sejak bulan September yang lalu. Morata didatangkan dengan biaya peminjaman 174 miliar rupiah. Bersama Bianconeri, Morata akan menjalani masa peminjaman sampai bulan Juni mendatang. Pada tahun 2014 silam, Morata sudah pernah berlaga untuk Juventus. Waktu itu, dia berstatus sebagai pemain yang dibeli, bukan pemain pinjaman. Kini, dia kembali bersama Juventus dan Morata sudah dimainkan sebanyak 15 kali. Dia menyumbangkan 4 gol dan 7 asis. Sebenarnya, masih bisa lebih banyak lagi kalau tidak terjebak offside. Sebelumnya, Morata sempat menjalani musim yang baik di Atletico Madrid. Bersama Losroji Blancos, Morata tercatat tampil dalam 61 pertandingan dengan koleksi 22 gol dan 6 asis. Apalagi umurnya masih 28 tahun di mana Morata masih bisa mendulang banyak gol lagi untuk klubnya sekarang, Juventus. Itulah starting line-up yang berisikan pemain-pemain pinjaman. Walaupun berstatus sebagai pemain pinjaman, performa mereka masih terbilang apik. Beberapa dari mereka bahkan bermain lebih bagus di klub yang meminjamnya.